Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam sobat-sobat sumpah Sebelumnya saya ingin tanya dulu Ini kompas ada masalah apa sama saya? Kenapa warga desa marat kayak saya Dikasih tema liburan loh bang Bagi orang miskin liburan udah termasuk umpatan loh Marah kita denger kata itu Itu sama kayak pengangguran lagi nongkrong malem-malem Terus ada satu orang cabut ngomong Besok kita kerjain masi kita Dan saya baru sadar ternyata memang tema-tema di kompas Itu tema-tema orang kaya semua dari awal bang Gak ada tema yang respect untuk orang miskin loh Dari awal temanya digital Film sekarang liburan ya Allah Tolong kreatif Kalau memang kompas ini pemersatu bangsa Bikin tema juga untuk orang miskin Misalnya busung lapar Bertahan hidup Pengungsian BLT bantuan langsung Tolong Bikin tema gitu kita baru relate Dan juga saya tuh heran sama orang-orang kota bang Kalau liburan ke desa Kenapa mereka menganggap pekerjaan orang desa sebagai liburan Ya Allah Mandiin kebu dianggap liburan Hei warga-warga metropolitan Sesungguhnya kebu itu udah dimandiin Tapi gara-gara anda pengen liburan Dikotorin lagi sama warga desa Biar anda bisa liburan Kasian loh bang itu kebu Mandi terus bolak-balik Malam masuk angin Minta kerok Dan juga orang kota Kalau ke desa suka nontonin Orang desa bercocok tanam Tapi gak dibantuin bang Ini menurut saya penghinaan loh Orang nanam padi Direkan di story Di upload di IG Ya Allah Makanya saya mencanangkan Untuk warga-warga desa yang nonton saya Ayo balas dendam bro Kita serbu kota Kita dateng kantor-kantor Sudirman Kita tontonin orang meeting Kita foto orang ketemu klien Ada orang kantoran kerja Dimaki-maki bos Ayo kita lukis Dia dipecat Ayo disawar Dan orang kota itu sotoy Sering ngomong Wih enak di desa Bisa makan di sawah Gelar tiker Nikmatin angin sepoh-sepoy Hei 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 Anda ngomong begitu Karena Anda cuma menganggap Semua desa di muka bumi ini Seperti desa-desa wisata Yang memang disetting khusus untuk liburan Anda belum pernah dateng ke desa saya Disana banyak sawah liar Belum pernah kan Anda lagi enak-enak makan Kaki disengat kalat jengkeng Kepala di kerubungi tawon Mentong dasmu Anda emang pernah lagi makan Sekopetsel Ambil kering tempe Pas mau ditelen Ternyata ulat bulu Belum pernah kan Biasanya habis makan Gemuk di perut ini Di keleher Bentol-bentol Dan orang kota sering ngomong bang Ih kalau habis dari desa Enak liburan di desa Ketemu orang desa ramah-ramah Murah senyum Mereka ngomong gitu Karena cuma tiga hari Kalau mereka 25 tahun hidup di desa Tahu sifat-sifat tercelah orang desa Orang desa itu lebih keci dari Kim Jong Un loh Mereka ngomong gitu Karena mereka belum ketemu Petani gagal panen Istrinya minta avanza Anaknya minggat Sapinya PMS Rumahnya roboh Motornya kebelah juga Belum pernah ketemu mereka Orang-orang gitu Mereka belum pernah ketemu Lek Sugut Orang desa Arogan Tetangga saya bang Dia itu pernah Lek Sugut Dari sungai bawa lele Ditanya sama tetangga Lek Sugut dari mana Matamu dari mana Orang bawa lele Dia gak suka orang basa-basi Pernah tanya Lek Sugut sehat Orang mati Mbok tanya sehat Hantu aku ini hantu Wah Terima kasih semuanya Saya enope Lihat Lihat Iya kan War-war-war Wang-wang-wang Duang Lihat Banyak sekali bahasa-bahasa Yang tidak kita mengerti Tapi kita tertawa Oke deh Tingabdel Gue ya Jadi yang mulai dari yang tua nih Ya Siapa Lo mau gue tuan mana sih Tuan mana sih Kamu tahun berapa Lain 70 Ikut-ikutan Lo bukan ikut-ikutan Emang yang boleh Tahun 70 Di Indonesia Lo doang Gila kali Tapi begini Nope Gue sih semakin khawatir Ngeliat perkembangan lo Kalau gue nih Karena menurut gue Pancerain-pancerainnya Hanya sedikit sekali Jadi orang hanya menikmati Delivery lo Gitu Itu Baru bisa Baru bisa Dinikmati Sama orang yang udah terbiasa Melihat lo Kalau menurut gue ya Gaya lo yang Kayak gini Cuma ya karena kita disini Udah terbiasa Ngeliat Lo perform Jadi kita bisa ngambil Kelucuan dari Yang lo sampaikan Tapi secara Pancerain Lo menurut gue Malam hari ini Sangat kurang gitu Jadi memang Ini kita nikmatin Marah-marahnya Lo gitu Perspektif Apa Premisnya bagus-bagus Tapi Ya disitu aja ketawanya gitu Tidak ada Tidak ada pancerain yang Yang mengagetkan gitu Itu tertolong Dengan cara lo Membawakan Bahkan Uus aja Asal lo udah bunyi Wang-wang-wang-wang-wang Lo udah ketawa gitu Kalau buat gue Ini mengkhawatirkan Pak gitu Satu saat Mungkin lo hanya Merasa bahwa Sebegitu aja Tanpa lo harus cari Pancerain yang bagus Bisa bikin orang Ketawa Tapi pada satu saat Lo tidak sebagus Ini delivery-nya Itu bahaya banget Bisa anjek banget Jadi menurut gue Mungkin lo bisa cari Pancerain yang lebih Patah-patah lagi Itu aja Pak Oke baiklah Silahkan Pasti aku kan Boleh Nope Kalau aku memang Ngeliat kamu suka aja Soalnya kayaknya Seru banget Bawainnya Terus juga Dari awal sampai akhir Aku ketawa Jadi aku kayaknya Ngeliat kamu perform barusan Kayak kurang Masih pengen liat kamu perform lagi Jadi menurut aku Penampilan kamu bagus banget Terima kasih Mbak Vika Terima kasih Mbak Vika Oh Dinar Candy Keseluruhan aku Suka banget Karena tadi tuh Dia kan kayak Kontras gitu loh Dari kota ke kampung Terus dia Pembawaannya tuh Kayak lagi mahasiswa Lagi tawuran gitu loh Kayak peng 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 Seru Jadi enggak Jadi enggak boring Jadi aku kayak Melek terus gitu Melek sambil ketawa gitu Oh Jadi best Buat kamu Terima kasih Mbak Dinar Oke Omid loh Lanjutnya Raditya Lontong Dika Waduh Raditya silahkan Raditya Iya iya Lo tuh bagus banget Di penampilan minggu kemarin Minggu kemarinnya lagi Dan minggu kemarinnya lagi Karena menurut gue Lo emang nyari yang deket aja gitu Dan lo all out banget Lo enggak tau mau ngapain Udah pancelannya juga Kagak ada lo Ceritain aja Jadi emang lo punya bakat Untuk Bakat komedi lo tinggi banget Karena lo bisa ngeliat sesuatu Yang biasa jadi yang lucu Permasalahan hari ini Gue curiga Lo dikasih tema liburan Apa ya Oh Gue ceritain ah Di kampung nih Banyak yang lucu-lucu Jadi beda banget Kayak kemarin Kemarin tuh lo emang pengen cerita Dan ini aneh menurut lo Kalau ini lo sekarang kayak ngeliat Di kampung tuh ada yang lucu loh Orang mandiin kebo Dilihat Jadi seperti itu Nah Ini jadi PR buat lo minggu depan Karena buat gue ini penurunan banget Dibanding yang sebelumnya Gimana caranya lo tetap Jujur sama diri lo sendiri Tentang apa yang lo mau bawain Hari ini gue hanya melihat Mau pengen dulu Coba pake rumus yang sama Tapi gak Gak sekena yang dulu Gitu aja Thank you Pe Ya makasih Mas Redi No Pe Ya Ca Gini Kalau di baratkan pelari Pelari itu ada pelari yang sprint Ada jarak menengah Dan ada jarak jauh Tapi korelasinya dengan stand up comedy Bukan dengan liburan Adalah seperti itu Ini sebuah kompetisi Kompetisi ini Sebenarnya jangkanya panjang Tapi yang dikompetisikan adalah Jarak-jarak pendek Makanya waktunya gak lama-lama kan Ya 4 menit 4 menit Itu sprint 4 menit kamu harus bisa membuat orang Semuanya Tertawa puas Dan kamu bisa menyampaikan Tema yang diberikan Sebagai tugas Kamu harus tahu potensi kamu dimana Tapi jangan berlebihan Karena itu nanti bisa Over Yes Oke thank you Ca Lontong